Gunung Krakatau Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun ke-1883. Gunung Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun ke-1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Suara letusan itu terdengar sampai ke Alice Springs, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika, 4.653 km. Daa ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama dua setengah hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya, hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Akibat ledakan yang hebat itu, 3 per 4 tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang Rakata Kecil dan Pulau Sertung. Pada hari Senin, 27 Agustus 1883, tepat jam 10 lewat 20 menit, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantakan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 keam dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1 per 8 penduduk bumi saat itu. Sebelum erupsi, terjadi sejumlah gejala alam yang tak biasa. Perilaku hewan berubah, kuda-kuda mengamuk, ayam tidak bertelur, kera dan burung tak nampak lagi di pepohonan. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakato bersama ledakan Tambora 1815 mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index VI terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakato sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakato telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Sri Lanka, Indi, Pakistan, Australia, dan Selandia. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan serta sebagian Gunung Rakata di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 kam dan sedalam 250 meter. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang.